Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Kali ini kami akan memberikan tutorial Cara mengganti kapas kopling Vega ZR ya teman-teman Ini saya tujukan buat teman-teman ku yang pemula Yang mempunyai motor Vega ZR Yang mau ganti kapas kopling sendiri Simak video ini Sampai selesai ya Ini kita buka Untuk Ke enam baut Kopling ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini kita lepaskan Untuk plat penekan Kampas kopling ya ini gantinya Per kopling seperti ini Untuk model Vega ZR Dan Jupiter robot ya teman-teman Lanjut ini Stot kopling Kita lepas Ini untuk Plat kopling Atau penekan kopling Yang bagian atas teman-teman ya Ini kampas koplingnya Sudah Tipis ya Nanti Nanti kampas kopling Kita ganti Yang baru Oke teman-teman Lanjut proses Pemasangan kampas kopling ya Jangan lupa untuk kampas koplingnya Dilumasi dulu Biar tidak slip ya Ini ada Plat kopling yang ada Dudukan pernya ya Ada tiga teman-teman Diperhatikan Jangan sampai Terbalik ya Untuk tipe Yamaha Vega ZR ini Kampas koplingnya Hanya dua Buah teman-teman ya Lanjut Memasang Lidi Stot kopling ya Ini kita masukkan Ke lubang As kopling ini ya Teman-teman Ini ada Gotri Atau bola baja Ini kita pasang Di Atasnya Lidi Stot kopling tadi ya Kemudian Ini Untuk Penekan Atau setut Bagian luar Setut kopling Bagian luar ya Ini untuk Platnya Bagian luar Plat koplingnya Bagian luar Ini ada Dudukannya Pir tadi ya Kita tepatkan ya Teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke langkah terakhir tinggal kita pasang penutup plat kopling Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton